Menteri Kabinet Perang Israel, Benny Gantz, mengumumkan mundur dari pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada Minggu 9 Juni 2024. Namun begitu, keputusan Gantz ini sebenarnya tak terlalu mengejutkan. Ini bermula pada 19 Mei 2024 lalu. Kala itu, Gantz meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak lebih mengutamakan pertimbangan politik pribadinya atas konflik di jalur Gaza. Gantz menyarankan Netanyahu untuk segera menyusun strategi pasca perang di jalur Gaza. Seperti contohnya menggulingkan Hamas, memastikan kontrol keamanan Israel atas wilayah Palestina, dan mengembalikan para sandra Israel. Gantz kemudian memberikan kepada Netanyahu tenggat waktu pada 8 Juni 2024 untuk menyusun strategi pasca perang yang jelas bagi Gaza. Namun permintaan Benny Gantz itu nyatanya ditolak mentah-mentah oleh Netanyahu. Netanyahu justru menyebut permintaan Benny Gantz itu menimbulkan kekalahan bagi Israel. Benny Gantz pada akhirnya gagal mendapatkan rencana pasca perang di Gaza yang dituntutnya pada Mei 2024. Karena inilah pada Minggu 9 Juni 2024, mantan Jenderal dan Menteri Pertahanan Israel itu memilih mundur. Gantz mengaku pilihannya adalah keputusan yang rumit dan menyakitkan. Namun di satu sisi, ia juga kecewa. Antara Netanyahu tak kunjung meraih kemenangan nyata atas Hamas. Gantz mengaku pilihannya adalah keputusan yang menyebutkan. Mundurnya Gantz dinilai tidak akan menimbulkan ancaman langsung terhadap koalisi pemerintahan Netanyahu yang menguasai 64 dari 120 kursi parlemen. Namun tetap saja dapat berdampak serius. Netanyahu akan kehilangan dukungan dari blok sentris yang membantu memperluas dukungan bagi pemerintahannya di dalam dan di luar negeri di tengah meningkatnya tekanan internasional. Pasalnya, Gantz yang memiliki hubungan kerja baik dengan para pejabat AS sebenarnya bisa meningkatkan kredibilitas Israel dengan mitra-mitra internasionalnya. Selain itu, tanpa Gantz dan aliansi garis tengah, Netanyahu akan bergantung pada kelompok garis keras di tengah situasi tanpa adanya tanda-tanda berakhirnya perang di Gaza. Sebaliknya, ada kemungkinan terjadi peningkatan pertempuran dengan kelompok Hisbullah Libanon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!